Tujuh orang warga Kabupaten Garut meninggal dunia di sinyalir suspek difteri. Sementara dua orang pasien dinyatakan positif difteri masih jalani isolasi di rumahnya. Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan kejadian luar biasa atas munculnya penyakit difteri yang melanda warga desa. Pemerintah Kabupaten Garut memastikan telah terjadi kasus difteri di desa Sukahurib, kecamatan pengatikan Kabupaten Garut berdasarkan hasil uji laboratorium. Hingga selasa pagi, sebanyak dua orang warga dinyatakan positif difteri. Meski kondisinya membaik, namun pasien tetap harus jalani isolasi mandiri di rumahnya. Selain pasien positif, tujuh warga lainnya dinyatakan meninggal dunia sejak Januari hingga akhir Februari 2023. Pasien meninggal dunia disinyalir suspek difteri karena bergejala mirip difteri, tetapi tidak sempat diuji klinis. Temuan difteri membuat Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menetapkan kejadian luar biasa difteri. Upaya vaksinasi masal dan pemberian obat akan digelar di desa Sukahurib. Kita kirimkan sampel dan ternyata memang ada yang positif. Oleh karena itu, karena juga yang kemarin dibuka juga difteri, kemudian juga ada yang positif difteri, kami memutuskan, pada saat ini, KLB atau kejadian luar biasa yang disebabkan ada difteri. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Garut, sebanyak 55 orang warga dinyatakan kontak erat dengan pasien difteri. Tiga orang pasien anak masih jalani perawatan di ruang isolasi RSUD Dr. Selamat. Dinas Kesehatan Garut Dinas Kesehatan Garut Dinas Kesehatan Garut